Halo guys, balik lagi bareng sekedar Pots Game FPS, emang selalu menjadi pilihan terbaik oleh sebagain banyak orang Karena game FPS bisa membuat pemainnya bisa merasakan sensasi tembak-menembak yang luar biasa Dan game-game seperti ini sangat mudah untuk dimainkan Dan menjadi game yang paling dimenati oleh pencinta game Pots version shorter Player Store selalu menyajikan game-game bergenre FPS offline maupun online Tapi tidak mudah untuk mencari game-game yang no internet Dikarenakan begitu banyak game-game yang tersedia di Play Store Karena itu, kami merekomendasikan 10 game Pots version shorter Android offline terbaik Tapi sebelum lanjut ke gamenya, seperti biasa untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami Klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar game dari kami Karena kami selalu merekomendasikan game di setiap minggunya Dan inilah 10 game Pots version shorter Android offline terbaik Number 10 Battleground Survival Battle Royale Battleground Survival Battle Royale adalah game aksi orang pertama Yang terinspirasi oleh player kenal Battleground Dalam game ini, para pemain akan terbang di atas pulau dan meloncat menggunakan parasut Selama beberapa detik Tujuan kalian hanya memastikan lokasi yang kalian tuju dan mendarat di pulau tersebut Dan melengkapi persenjataan kalian dengan cepat Kalau tidak, pemain yang lain akan menyingkirkan kalian dalam hitungan detik Kelebihan dalam game ini adalah Kalian bisa memilih berapa banyak lawan yang ingin kalian hadapi Maksimal lawan yang kalian hadapi ada 49 bot Terus dalam game ini cuma ada 1 map Kontrol gameplay dalam game ini udah lumayan lah Semud, enak dimainkan Number 9 Internal Soldier Monster Defense Swatting Internal Soldier adalah game tembak-tembakan yang mengisahkan seorang prajurit veteran yang tewas di medan perang Dan sekarang terperangkap dalam gerombolan pertempuran penyucian dari makhluk-makhluk terkutuk yang ingin menghukumnya Sebagai seorang prajurit hebat yang tidak menerima kekalahan Kalian harus mengalahkan gerombolan musuh yang akan menghukum kalian Ada berbagai macam monster dalam game ini Seperti mayat hidup, tengkorak hidup, dan lain-lain Mereka memiliki karakteristik yang berbeda Jenis serangan dan kemampuan yang berbeda Number 8 Dead Jet Dead adalah game bertahan hidup dari serangan zombie Dalam game ini, kalian akan dikelilingi para zombie yang kelaparan Tugas kalian dalam game ini adalah bertahan hidup dengan menjaga markas agar tidak dimasuki oleh zombie Dengan cara menembakinya Maka dalam game ini juga akan menyediakan puluhan senjata yang bisa digunakan Seperti MSG, Shotgun, hingga Ripple Kalian juga akan berpindah lokasi sebagai bentuk upgrade Di setiap lokasi, kalian harus melindungi markas kalian agar tidak disusupi oleh zombie Number 7 Spesial Warfare Spesial Warfare adalah game FPS, independent, perang modern yang dikembangkan oleh Battle Fire Studio Dalam game ini, kalian harus menembak monster-monster yang akan menyerang kalian Di dalam game ini, ada 5 pertempuran seperti multi pemain, deadmate, team, huru hara, perlombaan senjata, koba tesi pistol, dan mode pertempuran pisau Ada 8 peta dalam game ini seperti multi orang, stasiun kereta bawah tanah, tempat parkir, kota, kota pangkalan, pangkalan gudang, dan pulau tropis Ada 50 senjata yang bisa kalian gunakan seperti senapan serbu, senapan mesin ringan, senapan sniper, senapan mesin berat, peluncur api, gergaji, peluncur roket RPG, pistol, senjata jarak dekat, granat, bom asap, bom pembakar, bom flash, dan seterusnya 6. Call of Gun Call of Gun adalah game shooter, multi flyer, first person yang menawarkan banyak mode permainan Termasuk tangkap bendera, deadmate, team, dan battle royale Kalian juga bisa beralih antara membidik secara otomatis dan manual Dalam game ini kalian sebagai pasukan elite, dan akan melaksanakan pertempuran melawan buat AI Dengan ukuran yang dapat dibilang mini, game ini punya grafis yang cukup bagus Gameplay di game ini terlihat simple Di bagian kanan layar ada tombol analog buat memindahkan karakter kalian Dan di bagian kiri ada tombol untuk membidik Kalian juga bisa memainkan game ini dengan cara menembak otomatis atau secara manual Di bagian bawah layar terdapat tombol untuk berganti-ganti senjata Untuk grafis dikemas dengan nuansa 3 dimensi 5. War War Assault War War Assault adalah game first person yang dikembangkan oleh Blasey Game Dalam game ini, kalian bisa bermain sebagai teroris yang ingin menanamkan bom Atau sebagai tim anti-teroris yang mencegah bencana dengan menghabisi semua teroris atau mencinakan bom Gameplay Forward Assault mirip dengan game Counter Strike Pada dasarnya, dua tim bersaing untuk menjadi yang pertama menyelesaikan tujuan tertentu Jika karakter yang kalian mainkan mati, kalian harus menunggu sampai putaran itu berakhir sebelum bisa melanjutkan pertempuran Yang tentu saja ketika salah satu tim sudah menang Grafis dan keseluruhan gameplaynya dikemas dalam nuansa 3 dimensi Selain itu, kalian bisa membeli senjata di awal permainan 4. Counter Attack Multiplayer Game yang satu ini kayaknya masih mirip dengan game Forward Assault dan Counter Strike Pasalnya, dalam game ini, ada dua regu berisi hingga 5 pemain bertarung dalam satu pertempuran Sampai ada salah satu regu yang memenangkan pertempuran tersebut Dalam game ini, kalian akan menemukan beberapa mode permainan Seperti mematikan bom dan deathmetic Dalam mode menonaktifkan bom, salah satu regu akan meletakkan bomnya Sedangkan yang lain harus mencegahnya Dalam mode deathmetic klasik, dua regu bertarung habis-habisan selama 5 menit 3. Acei Komendo Acei Komendo adalah sebuah game aksi tembak-menembak yang digabungkan dengan elemen sled Dalam game ini, kalian harus menyelesaikan berbagai misi dengan plot yang berbeda Dalam game ini, kalian bisa menyelesaikan misi dengan cara membunuh tentara musuh secara diam-diam dengan cara mengendap-endap Ataupun secara terang-terangan Ada lebih dari 20 senjata dengan set yang berbeda Yang bisa kalian gunakan Senjata yang terinspirasi dari senjata sungguhan 2. Death Invasion Sur People Death Invasion Sur People adalah game bertahan hidup dari serangan zombie Dalam game ini, kalian akan menghabisi para zombie dan membebaskan kota dari wabah zombie Dan tujuan kalian tidak lain dan bukan adalah menelusuri tempat-tempat mengerikan untuk mencari titik kontrol hijau Dengan demikian, kalian membantu usaha penyelamatan terhadap orang-orang yang terperangkap dalam serangan zombie 1. Hero Hunter Hero Hunter adalah game FPS RPG offline Dalam game ini, kalian akan dibawa ke sebuah lokasi Dimana kalian bisa membawa parti kalian yang terdiri dari 5 orang Game akan berjalan secara real-time Sehingga kalian bisa mengarahkan karakter kalian dengan leluasa Selain itu, kalian juga dapat mengganti ke anggotaan parti kalian yang lain selama permainan berlangsung Total ada 7 area Yang terdiri dari puluhan misi yang bisa kalian mainkan melalui mode camping Ada 9 karakter yang bisa kalian mainkan Para karakter tersebut akan memiliki keahlian, senjata, serta skill yang berbeda-beda Seperti Odashi, seorang ninja yang bersenjata katana Atau Heckler, seorang robot yang bersenjata senapan dengan daya ledak tinggi Yang menarik dalam game ini adalah 5 vs 5 real-time player vs player Tapi sayangnya, game ini tidak sepenuhnya offline Saat pertama kali membuka game ini, kalian harus terkoneksi dengan internet Dan jaringannya harus bagus Terus, setiap misi kalian harus mendorotnya Nah, itu dia tadi 10 game Pits Person Soter Android Open terbaik Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya Oh iya, kalau kalian menyukai salah satu game yang kami rekomendasikan tadi Linknya tersedia di deskripsi video ya Find the joy, find the game See you in next video and bye-bye Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya